Al-Fatihah Alhamdulillah Wujud syukur kehadirat Allah Yang masih memberikan kesempatan kepada kita Hingga hari ini kita masih bertemu Dalam keadaan sehat walafiat Semoga Allah selalu memberikan kepada kita Kebaikan Kapanpun dan dimanapun kita berada Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan Menuju terangnya cahaya iman dan Islam Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala lathina miqablikum La'anlakum tata'um Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Saum Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Ayat ini Sudah sangat akrab di telinga kita Bukan hanya kita yang sudah dewasa Anak-anak kita yang masih kecil pun Begitu akrab dengan ayat ini Bahkan mereka hafal dengan artinya Akan tetapi Sudahkah kita menyelami Kedalaman makna ayat tadi Saum adalah ibadah batinia Berbeda dengan Solat, zakat, dan haji Yang bisa dipamerkan Di hadapan halayak ramai Kita tidak mungkin Memamerkan saum Seseorang bagus tidaknya saum Bukan dari bagaimana Lemasnya tubuh Bukan pada seberapa Kering bibirnya Atau berapa kali Ia meludah Sebab saum adalah Ibadah batinia Menurut definisi Para ulama fiqih Saum adalah Menahan hawa nafsu Sejak terbitnya fajar Hingga terbenamnya matahari Dari pengertian ini Maka para ulama Kemudian membagi saum Menjadi tiga bagian Pertama Saum am Saum am Adalah menahan Hawa nafsu Dalam hal ini Adalah segala hal Yang membatalkan saum Dari terbitnya fajar sodik Hingga terbenamnya matahari Pada tingkatan ini Orang saum Sekedar menghindari Makan, minum Dan melakukan hubungan Suami istri Dan saum seperti inilah Yang banyak dilakukan Oleh masyarakat Meskipun mereka saum Tetapi kadang masih Belum bisa mengontrol amarah Meskipun mereka Sudah saum Tetapi mereka masih Sering menggunjing Dan mengadu domba Saum seperti ini Sudah sah secara fiqih Artinya Orang yang saum demikian Sudah gugur Kewajibannya Menjalankan ibadah saum Saum demikian Belum tentu Mendapat pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam sebuah hadis Rubba qa'imin Laisalahu min qiyamihi Ila shahru Wa ta'ab Warubba so'imin Laisalahu min siyamihi Ila leju' wal atos Betapa banyak orang yang solat malam Tidak mendapatkan dari solatnya Selain lelah dan ngantuk Dan betapa banyak orang yang saum Tetapi tidak mendapatkan saumnya Kecuali lapar dan dahaga Jika seseorang saum Maka ia mendapatkan pahala dari Allah Bahkan tetapi Jika ia berbuat maksiat Maka pahala tersebut berkurang Semakin bertambah maksiatnya Maka semakin berkurang Hingga akhirnya Pahala tadi habis tidak bersisa Bahkan boleh jadi akhirnya Ia malah berdosa Saum pada tingkat kedua adalah saum khos Yaitu Saumnya orang-orang khusus Pada tingkatan ini Orang tidak sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan saum Akan tetapi Ia juga meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala saum Saum orang-orang khusus Tidak sekedar saum perut dan farjinya Akan tetapi Saum seluruh anggota badannya Dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saum pada tingkatan ini adalah dengan menjaga Agar lisan tidak mengucapkan kata-kata kotor Tidak menggunjing Mengumpat Mengadu domba Dan sebagainya Mulut orang yang saum dalam tingkatan ini Menjauhi segala bentuk maksiat lisan Selain mulut Dua mata orang yang saum pun juga menjauhi dari segala pandangan Yang tidak diperbolehkan oleh agama Mata tidak melihat kepada maksiat Tidak melihat aurot Tidak melihat wanita dengan syahwat Tidak melihat gambar-gambar yang tidak senono Tidak melihat film-film yang tidak pantas Bahkan lebih dari itu Orang yang saum dalam tingkatan ini Menjauhi tontonan televisi Yang dikhawatirkan Dengan menonton itu Akan mudah Melakukan Berbagai tindakan Yang dilarang oleh agama Karena itu Jika banyak orang yang saum ketika selesai Mereka berjalan-jalan Mencuci mata Berduaan antara laki-laki dan perempuan Maka bisa jadi Ia tidak termasuk Kedalam orang yang saumnya khos Bahkan sesekali Melakukan berbagai tindakan Yang justru malah mendatangkan dosa Telinga orang yang saum juga dijaga Dari mendengarkan hal-hal yang tidak boleh Di dalam agama Telinga tidak digunakan Untuk mendengarkan hibah Tidak mendengarkan namimah Arudomba Dan tidak mendengarkan Lagu-lagu yang syairnya Diharamkan oleh agama Tangan orang yang saum pun Juga dijaga Dari segala hal yang diharamkan Oleh agama Tangan tidak digunakan Untuk mencuri Tidak digunakan Untuk khosob Atau mengambil barang orang lain Tanpa izin Tidak digunakan Untuk menyentuh wanita Yang bukan istri Dan bukan mahrumnya Kaki orang-orang yang saum Juga dijaga Dari segala yang diharamkan Allah Kaki orang yang saum Tidak untuk melangkah Ketempat-tempat masyiat Kaki orang yang saum Tidak digunakan Untuk berbuat zalim Seperti Menendang Dan sebagainya Kau muslimin Wal muslimat Rahimah Kau muslimat Saum pada tingkatan ketiga Adalah saum yang tertinggi Yaitu Saum Ahasul Khawas Bukan hanya Perut dan kelamin Yang dijaga Bukan hanya Paca indra Yang dijaga Tetapi Hati juga dijaga Pada tingkatan ini Hati tidak lagi Memiliki Keinginan-keinginan Yang selain Dari Allah Hati dan pikiran Dijauhkan Dari segala Bentuk masyiat Hati Tidak membayangkan Sesuatu Yang haram Hati Tidak membayangkan Semata-mata Keuntungan duniawi Hati Tidak merencanakan Berbagai kejahatan Dan keburukan Karena itu Hanya orang-orang Tertentu Yang bisa sampai Pada tingkatan Saum yang ketiga ini Kau muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Perlu kita renungkan Kembali Saum kita Di bulan ramadhan ini Dan Saum-saum yang lainnya Apakah Saum kita Masih ada Pada tingkatan Am Ataukah Tingkatan Khos Sudahkah Kita meninggalkan Segala bentuk Masyiat Ataukah Sekedar Menggugurkan Kewajiban Jika ternyata Saum kita Baru sekedar Menggugurkan Kewajiban Ingatlah Sabda Nabi Siapa saja Yang tidak Meninggalkan Perkataan Dan perbuatan Dosa Maka Allah Tidak membutuhkan Dalam meninggalkan Makan Dan minumnya Hadis Riwayat Bukhari Artinya Jika Seseorang Dalam Saum Sementara Mulut Dan Anggota Badannya Masih Bermasiat Maka Sia-sialah Saumnya Oleh karena Itu Marilah Kita Koreksi Diri Kita Masing-masing Sudahkah Saum kita Sebagaimana Yang diharapkan Ataukah Saum kita Masih Sekedar Rutinitas Setiap Bulat Ramadan Jika Saum kita Sudah Sesuai Dengan Yang diharapkan Alhamdulillah Akan tetapi Jika ternyata Saum kita Masih Seperti Biasanya Sekedar Mengikuti Rutinitas Bulan Ramadan Semata Maka kita Harus Memperbaiki Kualitas Saum kita Demikian Yang dapat Tersampaikan Terima kasih Atas Perhatian Mohon maaf Atas segala Kesalahan Hadanallahu Iyakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton